Pekerjaan yang kalau NIMC gitu ya, mungkin yang ada istilahnya saat ini karena kepala rumah tangganya lagi gak bisa ini apa namanya mencari nafkah ya mungkin sekarang Nila yang mulai-mulai mencari nafkah dulu untuk bisa menutupi kebutuhan rumah tangga mereka gitu ya. Seperti apa mas mungkin pekerjaan yang dijalankan? Atau kan memang bisnis-bisnisnya mas Bekti yang ada ini sekarang yang turun tangan adalah Mbak Dila atau gimana? So far sih gak ya kalau bisnis-bisnisnya usahanya Indra ini kan cuma ada di impact management, kemudian ada impact creative media, kalau yang lain-lain itu kan Indra cuma kerja sama di bentuknya. Kalau untuk diambil alih sama Dila itu sih so far belum ya, karena Dila ya memang dia juga punya usaha sendiri, sepertinya dia ada apa jual pusana, kemudian hijab, mungkin endorse. Oh hal-hal itu masih dijalankan ya Mbak Dila ya? Iya Mas Cipta, kan biaya pengobatan rumah sakit mahal ya, maksudnya selain donasi apakah Mbak Dila ini sampai jual-jual aset-aset Mas Bekti gitu, kayak mobil atau rumah atau sepertinya Mbak Mas? So far sih belum ada omongan kesana ya sama keluarga kita nih, sama keluarga kita itu belum ada omongan dia akan jual aset-aset itu belum ada. Oh belum ada, berarti sejauh ini maksudnya masih bisa usaha dari, maksudnya dari mencari dana dari usaha-usaha yang Mbak Dila gitu ya? Sepertinya gitu. Dan respon dari teman-teman artis seperti apa Mas saat ini, maksudnya kan masih dibatasi besoknya atau seperti apa Mas? Ya, masih dibatasi. Oh masih dibatasi, Mas? Jadi kalau dari teman-teman artis sih, mereka tetap support, tetap mendoakan, tetap menanyakan ke manajemen ya gimana kondisinya indah gitu, terutama ke Hinggi Baren, suka way out saya ke Harum. Tapi Mas Bekti masih suka, kadang suka nanya enggak sih Mas? Kayak teman-teman artis ini, kemana, kemana, kok belum besok kue gitu? So far sih dia nggak begitu ya, karena dia juga tidak, tidak apa, kayak nggak kerasa lagi di rumah sakit gitu dah selama 20 hari ini, dia nggak kerasa gitu. Oh ya, oke. Berarti Mas Bekti masih semangat untuk sembuh ya Mas ya? Untuk masih berjuang dan semangat untuk sembuh gitu? Buat kembali lagi gitu? Iya. Kalau itu ya, dia semangat banget gitu. Jadi dia belajar jalan, kemudian dia, apa namanya, makannya juga Alhamdulillah, nafsu ini banyak, harus gitu ya. Semudahan bikin cepat sembuh sih. Nah Mas Bekti, ada keinginan, maksudnya pengen segera balik lagi nggak sih Mas? Waktunya selama pemulihan ini, pengen nge-mc lagi, lucu lagi? Kalau itu sih belum ada omongan secara langsung gitu ya, dibilang, oh pengen nge-mc lagi nih, nggak yang ada ya gitu. Dia nanyain kerjaannya, kayak selalu siap-siap mau pergi, mau jalan nge-mc, kayak gitu aja. Masih, masih kayak gitu Mas. Kalau itu nggak ngerasa kalau dia lagi sakit gitu. Masih kayak gitu, maksudnya dari awal kan Mas Bekti kan kayak gitu ya, sempat, Wah udah waktunya kerja nih, dari sampai sekarang juga masih kayak gitu Mas, masih kepikiran gitu sama Pak Kerjaan. Masih, masih, jadi dia masih belum ya ngerasa kalau dia tuh lagi sakit. Masih, masih suka ngelucu nggak sih Mas? Kadang kalau di... Itu luar biasanya dia sih, kita yang ada kalau lagi cembuk dia tuh, malah kita yang disipur sama dia gitu. Mas? Dia nyanyi lah. Mas terakhir Mas, ada terapi apa Mas? Setelah pas ke operasi ketiga ini? So far sih hanya fisioterapi ya, itu kan buat dia belajar jalan lagi, kemudian apa namanya, sensor motoriknya, geraknya, gitu. Mudah-mudahan kan, jangan sampai ada yang nyangkut atau gimana. Pemulihan memorinya udah bagus Mas? Alhamdulillah kalau untuk memorinya sendiri sih, So far, dia tuh nggak ada yang lost memory gitu, nggak ada. Cuma memang memorinya itu masih kayak bentuk puzzle kalau yang sekarang. Jadi kalau kita ajak ngobrol, kadang masih suka lompat-lompat gitu. Ntar nyambung kesini, ntar ngobrolin ini, kayak gitu. Artinya belum normal banget Mas ya? Ya, ya masih sekitar 70-80% lah. Oke Mas, berarti penegasannya kemungkinan 5 hari ke depan in-back udah lebih mending dan bisa pulang ke rumah ya Mas? Insya Allah, begitu. Oke, siap. Mas, makasih Mas ya, mudah-mudahan cepat sehat Mas ya. Banyak. Makasih, makasih waktunya Mas Yipta. Iya, bersama-sama.